Pengalaman pribadi, dituangkan ke dalam tesis. Iya, tapi tesis itu kan memang kajian ilmiah ya, jadi satu kalimat aja tuh yang ditulis harus memang berdasarkan penelitian. Nggak boleh subjektif, semuanya tuh objektif. Ada kesulitan kan selama ini atau disuruhkan di permuda? Alhamdulillah di permuda, dosen-dosennya juga dari Untar sangat membimbing aku dengan baik. Pengalaman pribadi itu sangat mendukung sekali, dan mereka tetap bisa memberikan aku support dan mengingatkan aku jangan sampai bias. Walaupun ini masalah kamu, tapi jangan sampai bias, harus tetap objektif untuk hasil penelitian yang valid. Alhamdulillah objektif, karena kan aku kuantitatif ya, di prosesnya tuh pakai SPSS, jadi memang ini udah angka yang berbicara sih. Yang berbicara tuh udah angka, udah sistem gitu, jadi nggak mungkin dimanipulasi. Hasilnya memang terbukti, ada. Kapan akan di wisuda? Apa? Wisuda. Wisudanya masih setahun lagi, karena sekarang kalau istilah dokter tuh kayak aku lagi koasnya gitu loh. Jadi aku lagi latihan untuk kliennya langsung. Jadi tesisnya udah selesai, tinggal setahun lagi, karena baru wisuda. Jadi ini syuting di pending atau berjalan? Berjalan, sambil. Karena sekarang tuh kan alhamdulillahnya masih online ya, jadi memudahkan juga, kadang-kadang bisa kuria dari lokasi syuting juga gitu. Dan memang jamnya tidak terlalu memakan waktu, seminggu cuma dua kali. Dan untungnya produser aku mau ngerti, jadi dikasih izin. Oke, artinya ini kan sambil menyambi ada klien datang untuk men-share, menceritakan dirimu sebagai psikologi. Ini gimana ini mendengar cerita-cerita banyak orang yang mau tidak mau cerita kemanis dirimu cukup berat ya? Benar. Memang aku harus akuin sih, kita kalau mendengar cerita orang itu butuh energi. Jadi yang pasti aku harus pastikan, ketika aku mau menghadapi klien, aku juga harus pastikan aku lagi dalam positive vibes, nomor satu. Nomor dua, secara mental juga aku harus siap menerima omongan orang, karena kalau orang cerita jelek tuh ke kita pasti ada energi gak enaknya juga gitu. Sebisa mungkin harus objektif, kalau memang merasa lagi kurang siap, mendingan dipending sih menurut saya. Tapi berapa pengaruh dengan psikolog? Sorry? Seberapa pengaruh dengan psikolog? Oh, sejauh ini sih masih dalam kontrol ya, karena memang klien yang aku pegang itu kan belum banyak sesuai dengan mata kuliah aja. Belum terjun langsung, kalau dia terjun langsung mungkin kayaknya aku harus batasin sih per hari itu berapa. Gak kuat juga kayaknya kalau seharian dengerin, ocean orang, gitu. Gitu sih, ketika sudah menjadi psikolog, akankah meninggalkan dunia entertain? Kalau menurut aku, menjadi psikolog dan dunia entertain tuh masih mungkin di sambi, karena kalau menjadi psikolog itu kan, kalau kita bisa by appointment ya, jadi bisa kita yang atur waktunya. Itu sudah enak. Ada spesifikasi psikolog apanya gak, Kak? Ada spesifikasi psikolognya apa gitu, Kak? Oh iya, aku ngambil klinis, jadi aku ngambil profesi klinis, dan aku ngambilnya dewasa. Dewasa? Ngambilnya psikolog dewasa. Ngambil, ngambil profesi dari psikologi itu marah-marah juga sih di dunia entertainment, Kak? Iya, setelah tidak langsung, emosikologi itu berguna untuk acting juga loh. Karena kan aku belajar, kalau orang bohong tuh gesturnya seperti apa, orang nyaman tuh seperti apa, orang panik, orang khawatir, itu bisa aku aplikasikan juga dalam aku acting. Dari ekspresi aku, dari gerak badan aku, gitu. Jadi sebenarnya nyambung banget. Itu alasan aku sih yang berlatih dari pada hari itu. Karena alasannya, ini kan lagi pandemi ya, ini kan lagi pandemi. Kalau aku kuali, aku harus melakukan wawancara langsung. Itu lebih memakan waktu. Kalau kuanti, aku cukup menyebar jipom, orang isi, kayak gitu, nanti baru datanya aku analisa. Itu pertimbangan. Ada beberapa teman-teman yang harusnya menjadi responnya? Enggak, enggak ada. Enggak ada. Karena aku nyebarnya benar-benar di NetSource, di TikTok. Tolong ya, TikTok aku mau bikin ini, tolong dong, gitu. Dan memang sebenarnya yang terkumpul itu 100 lebih loh. Tapi memang ada data yang enggak palit, gitu. Jadi misalkan enggak sesuai kriteria lah, pasti itu tetap aku saring juga. Akhirnya terkumpul hampir 80 orang. Pernah enggak sih, kan pas lagi syuting itu, stradara bilang gini, tapi karena kakak tahu psikologisnya kayak gimana sebagai peran itu, jadi kakak memperbaiki. Pernah, pernah banget. Jadi aku kayak, ini secara psikologis, enggak mungkin nih begini, enggak mungkin nih begini, gitu. Dan stradara aku sangat terbuka banget sih, jadi dia mau mendengarkan sih, gitu. Ya, Kasana, ini kan tahun 2022 akan segera berganti. So far melihat tahun 2022 ini buat kamu seperti apa sih, lolposter-nya? Lumayan. 2022, Alhamdulillah, ya masih bisa dilewati ya. Banyak ya hal yang aku sudah capai, banyak juga yang belum tercapai. Yang sudah capai, tesisku sudah selesai, Alhamdulillah sinetronku berjalan, gitu. Masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk kerja, ya kan. Itu satu nikmat yang luar biasa. Yang belum tercapai mungkin, satu, belum bisa kumpul sama anak. Itu yang kedua, belum dapat jodoh. Kalau target jodoh aku tidak mau, tidak mau targetin sih. Aku lagi di seluruh. Kalau emang udah ada yang pasti baru aku mau. Kenapa? Jodoh target utama. Enggak, bukan. Jodoh bukan target utama. Jadi aku masih, dadah. Jadi aku masih jalanin aja sesuai dengan kemampuan akulah. Kalau emang aku udah pernah cocok, yakin yaudah, gitu. Kalau belum, gak mau maksain juga. Bah, itu masih belum berfokus sama anak, itu gimana? Belum. Berlanjitannya gimana? Ya, jadi Alhamdulillah kemarin bapaknya sudah memberikan izin untuk aku bisa ketemu anak di sekolah. Jadi mulai sekarang udah mulai bisa ketemu di sekolah. Yang aku sangat syukuri ya. Aku berdoa sekali semoga ini menjadi satu titik awal yang baik. Bisa menjadi titik damai juga. Karena walaupun belum bisa lama di sekolah, karena cuman bisa pas jadi istirahat. Tapi itu menjadi waktu yang sangat berarti buat aku. Dan semoga juga itu bisa berarti untuk kedua anakku. Semoga juga di waktu yang terbatas itu tetap anakku bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan aku berterima kasih sekali untuk bapaknya anak-anak. Kemarin juga sudah memberikan statement di media yang bilang kalau beliau sudah memberikan izin untuk ibunya ketemu dengan anak-anak yang di sekolah. Jadi sekarang aku mau menyampaikan rasa syukur aku dan rasa terima kasih juga kepada bapaknya anak-anak. Dari aku 100% aku cuma mau kedanaian. Cuman mau yang terbaik dan kebahagiaan untuk kedua anakku. Dan aku berdoa semoga di 2023 ada titik terang lah ya. Semuanya baik-baik dan semuanya damai-damai. Cukup nggak kualitas ini seperti itu? Saya lebih baik-baik bersyukur aja. Kalau istilahnya gini, dari 0 tiba-tiba ke 3 itu kan udah 3 poin itu berarti banget gitu. Mau mencapai 10-nya sabar kali ya. Kita proses naik tangganya pelan-pelan. Tapi katanya ini kan anak-anak bertemu di jam sekolah. Gimana menurut perkembangannya anak-anak setelah diizinkan bertemu oleh bapaknya? Alhamdulillah happy anak-anak aku. Ya pasti awalnya ada masa-masa mungkin agak awkward juga karena udah lama nggak ketemu. Tapi sering berjalan yang waktu aku terus melakukan pendekatan. Dan disitulah aku menggunakan ilmu psikologi aku. Menghadapi anak-anak, masuknya tuh nggak boleh kasar gitu loh. Masuknya tuh nggak boleh ngajetin. Jadi harus pelan-pelan juga gitu. Makanya kalau misalnya mau bertahap dari bapaknya, misalkan dari sekolah, dan aku berdoa nanti tahapan selanjutnya ada mulai bisa ketemu lagi. Entah di mana deh gitu. Itu memang aku, aku itu cara terbaik. Karena yang namanya anak-anak itu secara psikologisnya memang butuh adaptasi. Nggak mungkin dari yang dia nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba langsung bisa, wah gitu tuh ngambil. Semua butuh adaptasi. Kita juga gitu lah orang dewasa apalagi anak-anak. Jadi awal-awal mungkin agak canggung, tapi kesini-kesini ada cair. Dan aku selalu juga berusaha masukin omongan yang baik-baik, yang positif-positif untuk anak-anak. Sudah berapa lama artinya saudara boleh bertemu di sekolah? Anak-anakku tuh mulai masuk juri, aku mulai ke sekolah paling tiga bulanan kan. Tiga bulan ke belakang. Tapi sekarang udah mulai libur kan. Jadi aku kangen sih. Karena lumayan liburnya hampir sebulan. Itu hampir setiap hari ke sekolah? Nggak, nggak tiap hari. Waktunya nggak tentu. Seketemu waktunya, tapi pasti aku usahain untuk sesering mungkin. Cuman sesering mungkin tanpa mengganggu mereka. Jadi mau istirahatnya cuma 20 menit, yaudah aku cuma 20 menit aja. Mau ketemu di luar ketika di hari libur seperti ini? Ya, diung sih. Kemarin aku sempat ngomong sih ke anakku, kayak mau nggak ketemu gitu. Anakku bilang mau. Aku bilang tiap diunggara nanti ayah ngasih ya. Aku bilang kan. Ya, semoga ya dengan adanya pemberitaan yang baik, semoga menjadi langkah yang baik juga. Udah bicara sama ayah? Belum. Belum, belum pernah dihubungi kecara lain. Tapi komunikasinya masih terganjal ya, Pak Sanya? Ya, komunikasinya memang belum terbuka. Secara langsung belum. Tapi menurut saya, dengan bapak yang mengeluarkan pernyataan di media, itu udah merupakan satu komunikasi walaupun tidak langsung.